Intro Memang kurang ajar Vietnam ikut campur Mengenai timnas Indonesia gabung EAFF Kabar PSSI yang sudah melakukan komunikasi dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur EAFF menjadi topik hangat media Vietnam Salah satu media Vietnam soha mengabarkan berita tersebut dalam sebuah artikel Federasi Sepak Bola Indonesia resmi menghubungi Federasi Sepak Bola Asia Timur Kemungkinan besar keluar dari AFF tulis judul artikel dalam soha Dalam artikel lain, soha juga mengabarkan wacana PSSI untuk bergabung dengan EAFF berjudul Federasi Sepak Bola Asia Timur menyatakan siap menyambut Indonesia Sebelumnya memang ketua umum PSSI Mocamat Iryawan mengatakan telah menjalin komunikasi dengan EAFF Usai ramai perbincangan keluar dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF Hal itu disampaikan Iryawan di kantor Kemampora Senayan, Jakarta Selasa 19 Juni 2022 Sudah menyampaikan lewat sekjen Yunus Nusi Mereka senang kalau kita masuk Kata Iryawan akan tetapi Iryawan tidak akan gegabah dan perlu pertimbangan dengan matang Ia masih akan menghitung untung dan ruginya jika bergabung dengan EAFF Pastinya akan kami diskusikan dengan matangnya, kata Iryawan Terima kasih untuk netizen yang menyarankan karena itu bukti kecintaan kepada tim nasional kita Tapi harus kami diskusikan dengan matang Karena tidak memutuskan langsung karena kami harus menghitung untung ruginya Kami hitung cost benefitnya Ujarnya, warganet Indonesia menyarankan agar Indonesia keluar dari AFF Sejak tim nasional U19, Indonesia gagal lolos semifinal Vyara AFF U19 karena diduga ada main mata pada laga tim nasional U19 Vietnam melawan Thailand Semoga saja tim nasional Indonesia segera keluar dari AFF dan bergabung dengan EAFF Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!